Oke guys, hopefully last week we already learned about our last consonant ya. Any problem? So far? About that consonant? Ada masalah nggak sama konsonannya? Apa biasa aja? Any problem? Kayaknya nggak. Nggak ya, maksudnya masih kebayang ya. Maksudnya, oh iya, kalau ini tuh suaranya ini dan segala macam. Masih bisa lah di... You can actually... And actually you can rerun the... Apa namanya, the materials on YouTube also. I already uploaded into YouTube. Oke, so today our next topic we will... Actually, we only have two left. The topic is only two left, I think. Our last... I mean like, today's topic is about the endings. Kalian tahu the endings itu apa? The endings itu apa kira-kira? Do you have any idea what is it all about? The endings itu yang kayak gimana? The endings ini. Nah, yuk. Contohnya? No idea at all? The endings? The endings? Apa? Moso enggak ini? Enggak ingat apa? The endings? The endings adalah akhiran IDI. Apa, cipu? Contoh itu apa? Dalam kasus apa ada kayak seperti itu? Lampau enggak, Neng? Lampau betul. Lampau yang bagaimana? Lampau yang bagaimana? Yang gitu deh. Masa lampau itu verb berapa? Dua. Verb dua. Yang kayak gimana? Yang... 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 Yang re... Yang regular. Yang grammar-nya sama siapa diajarnya? Pak Sabir? Pak Purkon? Pak Purkon. Oh. Oke. Kalian pasti ini mah bukan pelajaran grammar ya? Eh, bukan pelajaran grammar ya? Universiti juga sih. Sebenarnya ini kan dari kalian Pak Ut kan boleh belajar ID endings lah. Contohnya? Any idea? Masih belum kebayang? Belum kebayang? Subhanallah. Oke. Kalian kan tahu ya kalau untuk menciptakan kata kerja kata kerja itu ini mas sebenarnya gak harus saya jelasin sih maksudnya in bahasa Indonesia kata kerja itu kata kerja itu kan jadi yang paling I would say yang lumayan crucial dalam bahasa Inggris kenapa? Karena kalau satu kalimat itu gak ada kata kerja itu sulit kayaknya gak mungkin deh. Jadi satu kata ketentuan dari sebuah kalimat di dalam kaida bahasa Inggris itu kan subject plus verb. Jadi verb itu ada. Nah, terus kalau misalnya she is ya is itu sebenarnya adalah kata verb bantu namanya kalau kita bilang tuh verb itu ada aktif ada pasif ada pasif itu adalah pasif sebetulnya tapi dalam bentuk apa namanya is gitu. Nah, so ketika yang regular artinya si verb ini ketika dia dikatakannya konteksnya sekarang dan konteksnya besok dan konteksnya jadi di dalam satu kalimat itu yang selalu berubah-ubah itu adalah verb-nya jadi sisanya tuh gak akan berubah tapi ini verb yang terus apa namanya terus dia berubah sesuai dengan apa namanya keadaannya kalau misalnya besok ya ditambahin will kalau misalnya jadi kalau kalian bingung grammar itu sebenarnya yang berubah setiap saat itu cuma verb-nya aja jadi itu verb-nya yang terus berdinamika berubah sesuai dengan ketentuannya nah ketika ketika kalian mau merubah suatu verb menjadi bentuk lampau ya berubah menjadi bentuk lampau kan sebetulnya secara umumnya atau secara normalnya itu kalian cukup tambahin ed dari base form oke jadi gampangnya gini gampangnya gini kalau misalnya dalam bahasa Indonesia kan misalnya makan adalah kata kerja nah untuk menjadikan makan itu menjadi sudah terjadi kamu tambahin ini jadi makanan kan gitu sensor di dalam bahasa Indonesia seperti itu nah sama halnya dengan bahasa Inggris nah itu adalah yang regular form artinya kamu gak usah susah cari-cari bentuknya kamu tinggal tambahin aja ini jadi kalau misalnya makan itu misalnya kalau di dalam sensenya dalam bahasa Indonesia makan itu adalah sesuatu yang kamu kerjakan setiap hari gitu ya tapi kalau makanan itu berarti kemarin lari itu bisa jadi apa namanya rutinitas atau wheel rari itu adalah besok larinya tapi kalau larinya itu berarti masa lampau itu gampangnya sensenya ya sebenarnya saya tahu itu gak betul cuman karena kita bahasa ibunya bahasa Indonesia it will be like that in English tapi kalau dalam bahasa Indonesia lari-lari mau kapan aja larinya it will be lari but in English regularly you have to put ED after base form untuk menjadikan dia menjadi malampau kalau gak harus kemarin sih sedetik yang lalu semenit yang lalu itu juga seperti itu itu adalah namanya regular form tetapi as you know ada kalau saya ngajarin grammar itu ada verb-verb yang memberontak gitu gak mau dia diatur dengan ID ini padahal harusnya pakai ID kan tapi namanya ada yang beberapa yang apa namanya yang memberontak namanya irregular verb dia gak mau diatur dia gak mau ditambahin ID contohnya go when go on go harusnya kan go at dia kan gak mau dia pokoknya aku gak mau aku mau memberontak aja tapi dia menjadi went dan go on verb tiganya nah jadi yang harus kalian pelajari sebetulnya secara grammatically itu yang harus dijar itu sebenarnya yang yang memberontak itu tapi kalau yang regular itu cukup tambahin itu secara kaedahnya tapi kalau kita berbicara tentang pronunciation nah si akhiran-akhiran ID ini dia punya dia tuh gak bisa dipronung gitu aja jadi gak bisa contohnya apa kalau misalnya akhiran ID apa apa kuk kuk itu kan kuk kan jadinya coket ya lanjutkan coket apa lagi any other kalau pastinya langsung ngeblank gitu langsung like everything is menguap gitu ya tiba-tiba perpustakaannya tutup di otak gitu apa apa lagi regular verb verb 2 apa ada kartunya coking effect save write Oke apalagi yang lain apa lagi kalau lagi itu kalau lagi dibuka itu dengan reguler verb2 regular-regular form itu udah keluar semua ceritanya tidak lagi Andy Andy itu ended studiet coket apalagi Ayo yang lain fight 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 berantem fight fight itu kalau nggak salah fight 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 mencoba miss right oh I'm sorry right fight 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 plated ya oke apa lagi Ayo Syahid Hesti apa lagi Fina Keisha close apa close close okay closer apa lagi yuk pray operate oke Fina Hai 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 apa apa-apa hello okay boy enjoy enjoy Oke Hesti silahkan learn-learn-learn-learn-learn-learn-learn oh iya ini dia punya ya ya Hai juga karena dia verb3 nya dia nggak mau diatur verb2 nya itu tadi contohnya ya ada ada kenapa kenapa ya kenapa itu ada coket ada enjoy ya kan ada ada learn-learn-learn-learn-learn-learn-learn-learn-learn-learn-learn-learn-learn-learn freehist ada 수도 offset ada apalagi tadi eh Oh dan itu sudah ada celoset ada platet itu meskipun semuanya sama sama ide belakangnya tetapi ketika dia ketika dia ketika dia yaitu enggak dia bacanya ed dia enggak dibaca token kenapa kenapa dia dibaca enjoy it kenapa kenapa dia dibaca platen kenapa kenapa dia dibaca plecit batanya plecit close itu pakai dek close terus ada eh kuk depakete kenapa itu kenapa seperti itu jadi sebenarnya dalam pronunciation ide endings itu ada ruru tertentu yang menentukan bunyi ini di belakangnya seperti itu jadi kalau orang biasa kalau orang biasa orang biasa orang biasa so am business ini yang membedakan kamu dengan maksudnya orang yang belajar bahasa seperti biasa ya maksudnya yang yang just like prank but you as teacher me to know kenapa dia itu kok ternyata ketika kalian belajar apa namanya ngajarin ke siswa kalian nanti gitu kenapa itu berbeda itu dari mana jadi sebenarnya di dalam media ending situ ada tiga pilihannya satu si di endingnya itu ed belakangnya itu dibaca sebagai id i dan d1 yang yang kedua adalah dia dibaca sebagai t jadi ed-nya itu diganti t oke yang ketiga dia di menjadi d jadi ed yang di belakang kalau celosen misalnya ya close-nya tetap bunyinya tapi ed ini tuh di ed yang di belakangnya ini tuh bisa jadi tiga opsi dia apakah dia jadi dibaca menjadi t apakah dia dibaca menjadi d apakah dia dibaca menjadi ini sebetulnya in pronunciation yang t dan d itu untuk lidah orang Indonesia itu enggak terlalu beda kedengerannya jadi kalau misalnya secara sekilas itu saya enggak enggak terlalu tahu gitu kamu apakah kamu sebenarnya lagi baca T atau sebagai baca D sebenarnya kedengeran cuman eh tapi kalau selentas itu enggak terlalu eh apa namanya enggak terlalu eh enggak lalu apa namanya kedengeran nah your pronunciation will determine the meaning itu permasalahannya itu masalahnya for example ya misalnya kamu lagi ditanya do you love me gitu misalnya do you love me misalnya gitu padahal kamu udah nggak ada rasa misalnya gitu tapi kalau banyaknya ya I love you tentu salah gitu jadi memang eh si pronunciation ini sangat berpengaruh gitu sama artinya tuh akan berubah gitu jadi kalau kamu memang udah enggak ada rasa lagi kalau I love you ada dehnya di belakang karena ketika kamu bilang I love you saja itu masih artinya masih going on gitu tapi kalau ambil I love you the same thing mungkin ketika kamu bilang kamu masih sayang I love you berarti ya seharusnya yang yang menanyakan kan harus tersinggung gitu oh you you don't love me anymore gitu jadi memang pronunciation ini pronunciation dari ini nanti itu ada dua ada the endings ada akhiran edi dan akhiran es itu juga akan menentukan maknanya jadi ini tuh bukan semata-mata the way you pronounce tetapi permasalahannya banyak pronunciation ini dalam speaking di dalam regular conversation will also alter the meaning if you didn't pronounce it correctly itu permasalahannya oke oke nah coba kamu denger nih ada yang beda nggak I talked to you yesterday I talked to you yesterday I talked to you yesterday I talked to you nggak usah pakai yesterday ya kalau yesterday kedengeran tapi kalau misalnya saya bilang I talk to you I talked to you ada bedanya nggak kedengerannya I talked I talked to you I talked to you ada bedanya nggak ada karena itu sebetulnya ketika saya membunyikan dua dua pronunciation itu itu sebenarnya artinya berbeda nah sebetulnya kan kalau untuk mendetermine atau menentukan tenses gitu ya oh si orang ini tuh lagi ngomongin soal masa lampau atau masa sekarang kan sebenarnya ada time signalnya ya yesterday today now tomorrow minute ago kan ago ada yang ago-ago nya gitu kan gitu kan tetapi di dalam real conversation enggak usah lah ya bahasa Inggris bahasa Indonesia emang ada yang bilang aku ketemu kamu aku udah ketemu kamu kemarin ada emang yang ngomong seformal itu kan nggak ada juga nggak selalu seperti itu gitu bahwa time signal itu enggak selalu ada gitu kamu jangan mengharapkan orang misalnya kamu lagi ngomong sama native speaker terus dia akan selalu ngomongin akan selalu ngasih time signal sama kamu oh iya aku aku sekarang gitu nggak ada gitu nah makanya salah satu salah satu untuk menentukan miring juga dari situ gitu jadi kalau saya bilang I talk to you itu artinya I talk to itu artinya jatuhnya adalah simple present tense yang kemungkinannya cuma dua saya lagi ngomongin fakta atau saya lagi ngomongin rutinitas itu selesai tapi kalau saya ngomong I talk to ada tehnya di belakang itu I talk to you itu artinya itu sudah terjadi apapun casenya mau kemarin mau semenit yang lalu seperti itu jadi ini tuh sangat penting ketika kamu lagi ngomong sama seseorang gitu tanpa ini tuh konteksnya adalah udah fluent banget gitu jadi kalau kalau udah fluent kan ya iyalah dalam bahasa juga kita nggak pernah ngomong lah yang aku bertemu kamu kemarin nggak gitu juga aku ketemu kamu aku udah ketemu itu udah selesai untuk menentukan bahwa itu adalah apa namanya eh apa namanya aku biasanya ketemu udah itu berarti adalah simple present tense itu selesai gitu kan gitu kan setiap hari enggak perlu dibawa sebenarnya nah itu time signal itu di dalam conversation akan hilang salah satunya untuk mendetermine adalah by your your pronunciation salah satunya dengan ed-endings kita akan lihat oke share my screen biasalah catatan saya biasanya acak-acakan tapi yaudahlah mayan so as I told you am di dalam id-endings itu ada tiga cara itu agar ada tiga cara itu adalah menjadi T menjadi D dan menjadi ini tiga ini jadi id-endings pasti dia ini nah yang menentukan dia jadi T dia jadi D atau jadi id adalah kurup terakhir dari base form artinya gini base form itu adalah verb satu gampangnya gitu contohnya lah ya langsung lah ya misalnya gini ini kan joint ya nggak joint ya ini kalau di saya lagi ngomong pandemic ya saya ngomong tulisan apa namanya apa namanya tulisannya subhanallah jadi saya nggak lagi ngomongin itu kalian kalau lagi ngomongin itu kan joint ya nah ini base form adalah yang ini joint nah jadi kita tentukan dulu itu itu adalah ini jadi base form itu verb satunya itu berarti kan ini udah sampai di sini berarti yang belum terini adalah ininya betul yang belum terpronounce disini adalah yang belum terpronounce praktisnya adalah ini nah jadi apakah dia jadi T apakah dia jadi D atau dia jadi id itu tergantung ini artinya kita lihat n ini base form ini kurup terakhir adalah n betul ya yang kita lihat adalah oke yang kita lihat adalah apakah si huruf itu termasuk salah satu kategori oke jadi gini huruf apa Hai bunyi-bunyi suara konsumen dan power di secara organ tubuh itu dibagi dua secara bukan secara produksi produksi nya itu dibagi dua jadi ada um huruf-huruf yang termasuk huruf-huruf voice dan ada huruf-huruf yang dikategorikan sebagai voice itu adalah huruf-huruf yang ketika kamu produce itu dia menggetarkan pita suara jadi dia pita suara kamu tuh bergetar dengan heboh ibaratnya gitu nah dan ketika dia voiceless itu am pita suara kamu tuh nggak terlalu heboh jadi kamu sekarang kamu pegang tenggorokan kamu coba kamu produce suara b 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 itu akan banyak yang bergetar b b b b b b b b itu dari atas sampai ke bawah dari rahang di bawah sini sampai di sini itu dia akan bergetar biasanya dia menyuruh bergetar bukan berarti kalau yang voiceless nggak getar ya karena kalau getar kan nggak mungkin dia bisa namanya pitah suara pasti bergetar cuman gak seheboh Redaya meskipun dia bergetar tapi kalau voice itu dia dari sini sampai sini dia bergetar semua karena huruf-huruf yang tergolong dia voice itu dia butuh effort yang lebih banyak untuk bisa terproduce, beda dengan voiceless, kalau voiceless itu dia lebih santai, lebih calm ibaratnya jadi kamu harus lihat dulu, apakah dia adalah termasuk salah satu voice atau voiceless untuk bisa menentukan dia belakangnya, nah ketika huruf-huruf itu huruf-huruf base form terakhir itu adalah voice, maka dia harus jadi T jadi kalau ini voice contohnya ini kan karena dia N, N, N N, N, N N, 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 N itu dari sini sampai sini dia akan bergetar semua, jadi sebenarnya 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 kalau kamu menentukan ini dia jadi T atau jadi D itu gampang kamu tinggal penang saja D, 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 D atau T, 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 T oh nggak ada oh bukan hanya tinggal bergetar ya tetapi getarannya tuh nggak terlalu heboh gitu nah karena dia adalah voice kalau voice itu dia pasti berubah jadi T Maka E, D-nya ini akan berubah menjadi ini maka ini akan dibaca menjadi joint joint gitu karena dia N oke N ini dia voice kalau voice di dalam E, D ending itu dia akan menjadi T gitu kita akan lihat ketika nah ketika dia base formnya dia voiceless ini ada beberapa contohnya itu dia akan menjadi D belakangnya jadi D nanti kita lihat nah ini kalau dia endingnya ending dari base formnya itu atau love verb satunya itu adalah huruf T atau huruf D maka dia dibaca menjadi ide contohnya study 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 itu kan makanya study kan itu study studied jadinya gitu nanti kita lihat nah ini contohnya voiceless tadi yes any question no oke so tadi kita udah itu ya pokoknya kalau dia jadi voice dia T tapi kalau dia jadi voiceless ini dia jadi D contohnya ini itu cuma di tengah aja dia terasa itu I know it takes time for you to determine tapi terasa kok ganti sama langsung lebih berat lagi berarti dia voice artinya ini adalah base formnya drop ya kan pakai P sebenarnya tapi kan ketika dibaca P nya cuma satu sebetulnya nanti berarti dia begini eh sorry sorry oke jadi dia drop oke ke 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 masih voiceless jadi dia worked kalau T worked itu T worked ini tuh ini kenapa pakai T kan dia pakai D salah ini itu ke ke dia voiceless maka dia akan menjadi D worked I like I like susah banget I like you coba saya tanya ya I like you artinya apa bahasa Indonesia I like you I like you konteksnya gimana sukanya I like you sukanya gimana like you I like you I like you sukanya tuh gimana mengagumi mungkin gimana ya gimana mengagumi mengagumi oke konteksnya gimana nih karena kan setiap yang kita ucapkan kan kalau di bahasa Inggris kan tergantung sama verbnya nih tapi kalau saya dalam konteksnya I like you apa tuh artinya seperti apa gimana menyukai menyukai ya menyukainya kayak gimana menyukai menyukai tapi menyukainya tuh gimana kalau dalam timeline itu gimana timeline ya kan ada sekarang sekarang apa kalau I like you sekarang berarti aku suka sama kamu sekarang ya gitu oh iya terus kalau misalnya I am liking you apa sedang menyukainmu sedang menyukai kapan tuh sekarang saat ini kalau I like you sekarang juga pada masa sekarang pada masa sekarang kalau I am liking you pada masa kapan sekarangnya tuh sekarang juga oke gak apa-apa ya oke gak mau nanya aja oke tapi kalau saya bilang I like you masih suka gak I like you karena sudah jadi benar ya kamu ngeliat betapa itu akan merubah maknanya pronunciationnya I like you I like you tapi kalau saya bilang I like you itu kemungkinannya cuma dua intinya ketika cuma I like you aja itu kemungkinannya cuma dua dan itu tidak sekarang ya itu gak sekarang kalau sekarang itu sekarang lagi sekarang banget I am liking you itu sekarang banget tapi kalau misalnya sekarang I like you intinya kalau simple present tense itu cuma dua kemungkinannya itu yang harus dinyat cuma dua dia gak bisa yang lain dia gak bisa menentukan kejadian yang sekarang dia cuma dua kemungkinannya satu itu adalah sebuah fakta yang kedua itu adalah sebuah rutinitas sudah case close tidak pernah ada lagi kemungkinan-kemungkinan lain di luar itu artinya kalau fakta tuh dari dulu sampai saat ini itu masih begitu I like you itu berarti dalam sekarang ini itu adalah sebuah fakta bahwa saya tuh suka sama kamu tapi gak bilang bahwa sekarang tuh aku suka kamu sekarang banget aku gak suka tapi itu di luar itu di luar konteks itu bahwa sampai saat ini itu adalah sebuah fakta yang benar jadi memang kalau simple present tense cuma dua dan itu gak bisa dipakai untuk konteks yang lagi dilakukan itu gak bisa kalau kamu bilang lagi sesuatu yang lagi dilakukan ya berarti pakai continuous oke kalau grammar kan susah nanti kalau misalnya past tense itu ada yang ketika hal itu dikerjakan ada kerjaan lain seperti itu lah ribet tapi secara generalnya kan cuma tiga future past tense sama simple yang gampang yang kita pakai terus setiap hari tinggal apa namanya future itu bagi dua will sama going itu udah itu aja jadi saya kalau ngajarin grammar misalnya anak ekonomi saya cuma ngajarin tiga itu aja dengan model tiga itu aja kalau paham konteksnya ya kapan pakainya dan segala macem itu sebenarnya sudah cukup gitu belum cukup sih tapi ya lumayan lah buat ngomong-ngomong hal yang simple sudah bisa gitu oke nah saya kasih tau nah itu dia itu dia bahwa itu akan merubah maknanya nah contohnya ini lagi ini kan dia base formnya cuma kik nah ini berarti pakai d kicked fixed ini pakai d lagi past pakai d guest nah ini contoh yang pakai d nih protect ini adalah base formnya ini berarti karena belakangnya T betul nggak belakangnya apa ini T betul ya maka dia harus ditambahkan begini protected karena kenapa nggak mungkin nggak bisa dibaca kalau misalnya di porsok tidak bisa protect protect tidak bisa dia harus tetap ada vowelnya protected hate Kan kalau misalnya diganti T, hated, tidak mungkin. Hated, tidak bisa. Tetap ada, kalau kamu bilang hated, itu tetap ada idenya. Hated. Jadi untuk base form yang T, belakangnya T dan D, itu dia akan menjadi ide. Contohnya lagi, ended, hunted, invited, acted. Nih, acted, act, acted, need, 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 needed. Sampai sini, guys. Bingung, guys. Ada pertanyaan? Bingung? Miss, boleh minta catatnya, Miss? Nanti, Miss. Boleh. Tapi maksudnya secara konsepnya ngerti nggak? Konsepnya ngerti. Oke. Ngerti. Wait. Oke. If you ngerti. Saya cuma cari ininya doang ya. Wait, 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 wait. Ya ampun nih, saleh. Nah, ketika dia adalah Powell belakangnya, berarti dia adalah voiced ya. Semua Powell itu adalah voiced. Oke. Itu. F, 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 F. F, D, D, F. Oke. V, 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 V. Oke. Oke. Now, silakan kita tebak-tebak berhadiah. Benar dia, nothing actually. Oke. Ini saya nggak kasih ini ya. Nggak kasih guidance-nya. Oke. Silakan. Humayro. Gampang ini. Number one. Ini dibaca gimana? Dia verb-nya ini. Berarti dia best form terakhir apa? Ti. Ti. Terus harusnya dibaca sebagai? Accepted. Accepted. Apa yang ditambah? I, D, T, atau D? I, D. Jadi bacanya? Accepted. Good. Good. Sudah. Seh, seh, seh. Seh, 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 seh. Seh, 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 seh. Tunggu. Saya juga takut lupa-lupa. Inget salah lagi. Oke. Mirwan, silakan. Baca ini apa? keus-keus apa form yang belakangnya apa ininya final soundnya apa abuse-sIt Se merasakan sendiri S SS 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 sampai atas Pak C'many tengah-tengah boys boys coba coba kamu cobain aja SS gitu SS 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 terus S terus SS posis-posis posis-posis kenapa posis-posis sampai ke atas posis-posis hey Soalnya kalau misalnya kita gak benar-benar ngerti Sama voiceless and voiced Jadi nanti yang S juga gak bisa Oke gampangnya nih Kalau kamu voiced itu ada beberapa B, D, G Z, Z Itu nih Ini sering sama nih Z sama S S, S, S Sama Z Z, 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 Z S, S, S Kamu rasain aja Coba kamu pegang ini ya S, 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 S Z, 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 Z Mana yang lebih heboh? Z, Z, Z Z, Z, Z Z, Z, Z San, San Z, Z, Z San Yang mana yang lebih heboh? Z, Z, Z San, San San Z, Z Yang mana yang lebih bergetar? Yang Z apa yang S? Yang Z Yang Z Ya karena Z itu voice Intinya ini kalau gak dipraktikin susah Jadi bukan Voiceless itu bukan tidak bergetar Kalau tidak bergetar artinya kamu tidak akan bersuara Karena kan kamu butuh pita suara tetap untuk Jadi kan yang bikin suara itu adalah karena pita suaranya bergetar gitu ya Jadi nanti sebenarnya gini Kenapa saya kasih tau ini? Supaya kamu tau konsepnya Karena habis ini ada mata kuliah namanya English Fanatic and Phonology English Fanatic and Phonology Kalau kamu paham ini semua It will be much more easier for you Karena nanti di dalam Habis mata kuliah ini nanti English Fanatic and Phonology Kamu memetakan Kalau ada tenggorokan itu ada laring gitu ya Terus ada pita suara Sebelah mana yang bergetar ketika kamu bikin P? Oh yang ini, yang ini, yang ini, yang ini gitu Mantap Jadi kalau kamu paham gitu konsepnya ketika voiced Itu bergetar semua Berarti nanti ada beberapa Ada beberapa organ Beberapa bagian dari Itu tuh yang pasti akan banyak Banyak Tersentuh Karena kamu tau bahwa itu voiced Kalau voicednya cuman di tengah aja S, 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 S Z, 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 Z Kerasalah Kayaknya tuh kalau voiced itu lebih dalam gitu Jadi lebih berguncang gitu Kalau kamu mau ngebedainnya lagi Adalah kamu setengah teriak gitu Kalau dengan setengah teriak itu Yang mana yang lebih Kalau bingung ini sebenarnya bergetar apa? Enggak sih ini Apa namanya, pita suara kan gitu Jadi setengah teriak S, S, S Z, 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 Z Itu pasti kerasa Karena force-nya sama Intinya adalah ketika voiced Itu akan lebih bergetar Lebih banyak Jadi kamu punya dua pilihan sebenarnya Ngapalin Puruh-puruh voiced Dan yang mana yang voiced Dan yang mana yang voiceless Atau kamu ngetes Sendiri Jadi sebenarnya yang ngapalin-ngapalin aja Tapi But you also have alternative When you forgot about something gitu Oh iya ini tuh sebenarnya S itu apa sih? Tinggal kamu pilih satu contoh dari voiced gitu Jadi kamu sebenarnya cuma butuh Satu contoh voiced Dan satu contoh voiced Ketika kamu mau ngetes Kamu bandingin sama itu Ngerti gak? Misalnya kamu tahu voiced itu adalah G gitu ya Terus Kamu tahu bahwa voiced itu S Kalau kamu mau cari N Ini tinggal bandingin aja N, 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 S, S, S Udah ketahuan itu apa Ngerti gak? Jadi sebenarnya kamu gak cukup tahu Satu voiced itu contohnya apa Voiced itu contohnya apa Nah nanti ketika kamu ketemu satu huruf Kamu tinggal bandingin Sama either Both of them Oh kalau misalnya voiced berarti G, 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 G N, 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 N G, 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 N, 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 N G itu adalah voiced N, 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 N Dicari Voicelessnya adalah S, S, S Berarti dia adalah voiced Karena G sama N Gitarannya sama dibanding Voiceless S Mengerti? Mengerti gak guys? Masih bingung? Bingung gak? Jangan merotot aja Serem Bingung apa gak? Jadi sebenarnya gitu sih I know it takes time Kadang-kadang Mungkin kalau yang pertama kali Gak biasa ngatas itu Kayaknya bergetar semua dah ini mah Pokoknya semua dah bergetar Ke perasaan mah kan gitu ya Jadi sebenarnya kamu cuma Tapi beda Kalau kamu rasain itu beda gitu ya Anggaplah kamu ngambil Voicenya itu G ya G, 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 G Voiceless itu S Kamu mau apa? T Eh, T L misalnya L, L, L Itu yang dicari Kamu tes sama Voiceless G, G, G L, L, L Kamu tes sama Voiceless S S, S, S Berarti L itu adalah voiced Benar kan? Iya benar L, L, L Loose Saya gak harus lihat itu Padahal saya gak hafal Gak hafal semua Gitu Ya Gimana? Ibu ngomongnya gampang sekali Ya it takes time actually To determine whether it is Voiceless Tapi ini urusannya panjang Sama our next topic Itu juga Berhubungan Karena Ya itu tadi Apa namanya Nanti sama aja sebenarnya Hakikatnya sama ya S, D, D Tapi yang voice dan Voiceless ini Kalian harus paham Oke kita lanjutin Eh Mengapa kesini Oke Kita lanjutkan kepada Kalau saya yang practice Namanya pronunciation practice Buat saya Oke jadi kalian harus kalian yang practice Silahkan Mirwan Ayo kita kembali lagi Kepada Anda Oke Ini sekarang Apa terakhirnya? Appear Jadi terakhirnya? R Apa itu R? Voice atau voiceless? Voice Voice Kalau voice jadi R R Kalau voice jadi Voiced ya Voice jadi T Jadi ini bacanya gimana? Appear Appear Pakai T Appear Appear Apa? Appear Itu adalah Bacaan-bacaannya dari Appear Appear Bacanya adalah Appear Oke next Nada Ini apa? Coba baca Nggak ada miss Kenapa nggak ada? Apa yang nggak ada tuh? Oh udah Ini bacanya apa? Rest Apa final formnya? Voice Voiceless Nggak ada Ini final formnya apa? Final Wordnya apa? Nada Oke Nada Disconnected Raiden silahkan ayo Gampang banget sis Yuk Iya miss Yuk Apa? Arrest Arrest Arrested Arrested Kenapa arrested? Karena yang akhirnya T Or D Itu dibaca D Nadira 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 Yo Nadira Oke Sahid Yes miss Ada Oke Nadira Silah Yang 20 Ya Axe 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 Terus 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 Akhirnya apa? Oke Oke Kira-kira menurut kamu Voice Kenapa miss? Itu adalah Voice Voiceless Silahkan Voice Voice Ya Voice Voice Bukan voiceless Kayaknya Nadira Ada di lapangan ya Oke Oke lah Kita lanjutkan Saja Sahid silahkan Iya bu Yuk Ini apa? K Ke Ayo coba Voiceless Voiceless Good Jadi dia Jadi Kalau voices Ditambah D Jadi bacanya Ast De Ast 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 Emang susah Bandingin T sama D ya Ast 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 Cukup Oke Faina Silahkan Faina Ini apa? Attack Attack Sama aja Apa jadinya Kalau Belakang Voiceless Hah? Voiceless 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 Jadi Attack Oke Good Keisho Nih Attend Ya Attended Good Putri Yes Yes Miss Gampang lagi Avoid Ya Avoid Good Emang ini gampang ya Tinggal D sama T Udah Hesti Are you there? Yes Yuk Nih Ben Ben Belakangnya apa? N N N itu apa? Voice Voice Jadi B Bend Pake apa? D apa pake T? T Good Jadi bacanya? Bend Betul Bend Oke And then Wait Oh udah Bis Udah 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 Bis Oke Oke Begitulah Teman-teman Semua Jadi Actually Because Even Ini adalah Series gitu ya Bahwa Yang Voice itu ini Voiceless itu ini Tapi sebetulnya Kalian bisa nge-tet sendiri Caranya ya Tadi saya bilang Kamu harus tau Yang mana yang Kamu pilih aja Satu sample Random Voiced Dan yang satu Sample Voiceless Saya selesain aja ya Dua topik hari ini Gak apa ya Kalau nanti gak ngerti-ngerti Gak apa-apa Nanti kan Takes time itu ya Tapi Secara konsep Mumpung kalian paham gitu Konsepnya seperti itu Oke Itu adalah Untuk Idea Endings Nah Sekarang Kita punya satu lagi Yang namanya S atau IS Ending Nanti saya Boleh Saya kasih ini Buat kalian Catatan saya yang Begini Oke Nah Sama Untuk memproduce Jadi S sama S Ending itu Satu dipakai Buat Bentuk Plural Betul? Ini loh Satu Iya mem Itu maksudnya Sama Kalau di kata kerja Ini dinamanya Kalau di kata kerja itu Adalah ketika dia Simple present tense He she it Ya Paham ya Jadi itu sebenarnya Ada di dalam kehidupan kita Jadi Ini Kalau misalnya Ini tuh Kasusnya adalah Simple present tense Verbnya Ketika si Apa namanya Pelakunya adalah He she it Itu dia harus ditambahin S Misalnya Study Ya kan Ditambahin He Ya Ini maka Gini Tapi kalau Begini Gini Ya Jadi memang Ini kasus untuk Ini bisa Applicable sama Verb Tapi Verbnya itu yang He she it Jadi ini untuk Mempronounce Plural form Atau Jamak form Dari noun Atau Verb Di dalam simple present tense Ketika dia Pronounnya adalah He she it Itu ada aturannya Tapi sebenarnya Yang paling Menentukan Makna itu memang Yang di atas tadi Yang Itu tuh Itu tuh Krucial banget gitu Dan Kita Kalau misalnya Sebenarnya Selewat gitu ya Kamu mau ngomong Talked Talked Itu gak kedengeran Kedengeran banget Tapi saya tahu itu adalah Verb 2 Talked Talked Bisa bedain gak Talked Talked Yang mana yang dia Yang mana Talked Talked Semuanya Talked Bu Ada Talked Ada Talked Ada Talked Beda gak Kira-kira Kedengeran Selama Miss Sebenarnya gitu Sebenarnya secara Secara konsep Itu Atau secara selewat Itu sebenarnya gak Untuk kuping orang Indonesia Itu gak akan terlalu beda lah T sama D itu Tapi Kalau yang tahu ya Itu Kita tahu Kita sama-sama tahu Bahwa itu sebenarnya sudah terjadi Itu aja sih sebenarnya Yang Kalau dalam conversation Itu yang paling penting Oke Nah Untuk S Is ending Ini adalah S itu kan ketika dia Belakangnya itu Ini Belakangnya itu Adalah Consonant Makanya dia S Tapi Kalau belakangnya Dia adalah Foul Maka dia harus S Karena kenapa Karena gak mungkin Ditambahin S doang Jadi dia harus Tambahin S Untuk bisa menjadi Proform Atau Simple present and his it Oke Sama aja Kayak yang di atas Tapi kalau ini Kalau misalnya dia Voiced Itu dia menjadi Z Oke Nah Tadi kan Kalau tadi T dan D itu kan Gak termasuk Ya kan Tapi kalau disini Termasuk Karena kan Jadi gini Ketika di Verb 2 S sama Z Itu gak termasuk Maksudnya dia masuk Voiced sama voiceless Tapi T dan D Dia punya rule sendiri Nah Sama ketika S dan AIS Z dan S Itu tidak termasuk Sense-nya Sama seperti T dan D Di dalam Verb 2 Tetapi T dan D Yang tidak termasuk Tadi di atas Masuk ke T itu adalah Voiceless Eh salah Ya T itu adalah voiceless D itu adalah Voiced Tadi kan belum Belum kebagi kan T sama D Tapi sebenarnya T sama D itu Kebagi Tnya itu Voiceless Harusnya Seperti itu Nah Sama seperti yang di atas Ketika dia voice Maka Contohnya kayak E gini Ya kan G G Itu pasti dia voice Karena dia Heboh banget Jadi ini pasti gini Sorry Ya kalau Z itu Lebih besar X X X X X Kalau Z itu Lebih bergetar Dan lebih panjang Jadi ini bacanya X X Sings Itu beda Sings Sings Itu pakai S Sings Itu pakai Z Jadi kalau misalnya Jadi kalau misalnya dia Voiced Dia akan berubah Jadi Z Jadi ini bacanya Kalau egg itu Gags Gitu And then Kalau voiceless Itu Dia menjadi S Kalau Sibilan Nah Ini bedanya Subhanallah Oke Jadi kalau di Verb 2 itu ada Cuman T sama D Di Sibilan ini ada S Ada Z Ada kalau belakangnya X Sebenarnya gak ada belakangnya X Karena X itu Dia begini Pas jadinya Ada 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 San Itu Masuk Kedalamnya Masuk kedalam Sibilan Atau Kalau sensnya Sensnya kayak Sama kayak T Dan D di atas Cuman kalau ini ada S ada Z Ada Ada konsonan Sama konsonan Jadi tambahannya Ada 2 Kalau yang tadi di atas Itu cuma T sama D Kalau ini S S Z Z Sama C Sama S Itu tambahannya 2 Nah jadi kalau misalnya Nanti base formnya itu Digenti dengan C Atau S Itu maka Dia harus dibaca Begit Z Z Kita lihat Oke Contohnya Voice R Gear R Itu Dia pasti Voice R R G M N L Itu Voice semua Gear Ada S nya belum Ada S nya berarti Ini adalah Z Gears Gears Gitu Dries Dries Semua Towel Itu adalah Voice Maka ini adalah Dries Dries Oke Terus Kalau kalian Suka Main game Suka Fire Fire Jadi kalau misalnya Pakai S Itu adalah Karena R R tadi ada Voice Fires Fires Terus Kalau misalnya D D D Voiced Ini juga S Z Enz Oke Oke Duh Voiceless nya mana Oh ini voiceless nya Ini voiceless nya contohnya Book Maka ini Jadi apa Kalau book Kalau voiceless Jadi Jadi apa Jadi Subnolo S Jadi bacanya books Ini adalah Ada T Hates Pake S C Hates U Gitu Oke Ini yang Sibilan tadi S Kan gak mungkin Kalau dia jadi Z Kises Gak bisa Kises Gak bisa Makanya Kises Pake Z Maaf Kises Ini Belakangnya Cuh Maka adalah Bacanya adalah Catches House Houses Pokoknya Intinya ya Intinya yang ada Belakangnya Es Es ini Dia pasti pake Is sama Z Boxes Gitu Kises 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 Kenapa Makanya Kenapa Kalau misalnya Itu Application Kises Itu gak dibaca Bagi Kises Kises Itu S Kises 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 Oke guys Itu intinya Itu intinya Kalau yang itu Bingung Lumayan 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 Bingungnya karena gak biasa Karena kini Di Bahasa Indonesia We don't have such rules Itu Masalah Kita gak punya Kata kerja Will always be Kata kerja Mau dia Sekarang Kapan Dan segala macam Itu Masalahnya Dan ketika Kamu salah nyebut Juga gak ada Masalah Tapi ini Ketika kamu salah nyebut It will alter the meaning That's the problem Kalau yang S itu Sebenarnya gak terlalu Significant Kenapa saya bilang gak Significant Karena suara Z Dan suara S itu Hampir mirip Sama Itu Jadi Books sama Books sama Books Itu Benda sih Cuman Kalau orang yang Sekilas aja Sebenarnya gak ada masalah Tapi memang The problem is When we talk For Verb 2 Or Pass form Of Verb Itu masalahnya Nah Kalau kita ngomongnya Kita-kita aja Kalau saya pakai Bahasa Inggris Ciapus Ada yang Inggris Ciampe Inggris Bogor We don't care As long as we know Yes Yes Gitu kan Yes 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 Enggak Yes No Kan gitu Sebenarnya If we talk about Apa namanya Our accent Our Indonesian English Doesn't matter Tapi Ketika ini Ketika ini Ketika kalian Mau Apa namanya Keluar di luar negeri Dan segala macem It matters Karena Biasanya itu Kuliah itu Ya pakai itu Ketika ni Ketika ni